Intro Selamat datang kembali di channel Mamul Indonesia Kali ini kita akan mengisahkan sebuah kisah Yang mana kisah ini dinukil dari hadis Rasulullah Yang membahas mengenai Seseorang itu hendaklah bersuci dengan benar Ibnu Abbas r.a mengisahkan bahwa suatu hari Rasulullah s.a.w. melintasi dua makam Lalu beliau berkata Sesungguhnya mereka berdua sedang disiksa Mereka kedua disiksa bukan disebabkan melakukan dosa besar Salah satu dari mereka disiksa karena tidak sampai bersih saat bersuci dari buang air kecil Seorang perempuan Yahudi yang mendatangi Aisyah seraya berkata Sesungguhnya azab kubur itu disebabkan oleh air kencing Mendengar perkataannya Aisyah berkata Engkau bohong Perempuan Yahudi itu menjelaskan karena air kencing itu mengenai kulit dan pakaian Kemudian Rasulullah s.a.w. keluar untuk mengerjakan sholat Sedangkan suara kami semakin keras terdengar karena ribut Mendengar keributan ini Rasulullah s.a.w. bertanya Ada apa ini? Rasulullah s.a.w. menceritakan kepadanya apa yang telah dikatakan oleh perempuan Yahudi tadi Setelah itu Rasulullah s.a.w. bersabda Dia memang benar Abdurrahman bin Hasah Selain itu juga ada kisah yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Hasah Mendengar Rasulullah s.a.w. bertanya Taukah kalian apa yang telah menimpa salah seorang bani Israel? Dulu saat mereka terkena air kencing Mereka segera membersihkannya dengan memotong pakaian yang terkena percikan air kencing tersebut Melihat perbuatan ini orang itu melarang mereka maka ia pun diadab dalam kuburnya Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a.w. secara mawkuf Rasulullah s.a.w. bersabda Kebanyakan siksa kubur itu disebabkan air kencing Pada suatu malam Abdullah bin Umar pergi ke rumah seorang perempuan tua Yang di samping rumahnya terdapat pemakaman Lalu dia mendengar suara lirih yang berkata Kencing apa? Kencing? Apa itu kencing? Gayung? Apa itu gayung? Abdullah bin Umar pun berkata Celaka apa yang terjadi? Perempuan tua itu menjawab Itu adalah suara suamiku yang tidak pernah bersuci dari buang air kecil Mendengar penjelasan tersebut Abdullah bin Umar berkata Celakalah dia Unta saja kalau kencing bersuci Tapi dia malah tidak peduli Perempuan tua itu kembali menuturkan kisah suaminya Ketika suamiku sedang duduk Ada seorang lelaki mendatanginya seraya berkata Berilah aku minum Aku sangat haus Suamiku malah berkata Engkau membawa gayung Sedangkan gayung kami tergantung Orang itu berkata Wahai Tuhan Berilah aku minum Aku hampir mati kehausan Suamiku berkata Engkau membawa gayung Akhirnya lelaki yang meminta air untuk minum itu meninggal dunia Setelah itu suamiku juga meninggal dunia Namun sejak hari pertama dia meninggal dunia Sering kali terdengar suara suamiku dari arah pemangkaman Kencing Apa itu kencing? Gayung Apa itu gayung? Ngautubela mintalik Ternyata perkara kecil saja bisa menyebabkan Kita mendapat siksa kubur ya teman-teman Banyak orang memandang remeh bersuci setelah buang air kecil Atau kurang bersih ketika mereka membersihkannya Padahal hari yang rameh itulah terkadang bisa memberikan malapetaka kepada kita Semoga kita terhindar dari siksa neraka Siksa kubur Fitnah dunia Baik fitnah kubur Dan dari fitnah yang ditimpulkan oleh dajjal Amin Allahumma amin Semoga cerita ini memberikan motivasi kepada kita semua Agar bersuci dengan benar Semoga bermanfaat Silahkan tekan tombol subscribe Like, comment, and share Serta tekan tombol lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Maman Indonesia Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.